Sub indo by broth3rmax Ya udah atus sana Viva nulut sama BaBe Oh Viva tau nih Pasti BaBe lagi mau curot-curot kayaknya ya? So tau loh mah Ya lo gian sih sama pake sengaja diusir segala Bukan diusir Cuma Gue pengen lo menyingkir Sama aja Be Ya udah atus sana Udah deh Viva siap-siap dulu ya Nya Be Ayah naon sih bang Ini gue lagi bingung Bingung kenapa? Ajarum itu ngundang gue Buat hadir di Pelamarannya si Rasel Ngewakilin pengurus RW Gue kan pengurus RW cum Ya kalo diundang mah dateng Ya tapi masalahnya cum Haji Muhyiddin itu Emang udah sengaja Kaga ngundang keluarga emak Kecuali si Robi Ya udah abang dateng aja Karena abang ngewakilin pengurus RW Bukan ngewakilin keluarganya empok Ya tapi kan gue kagak enak sama empok cum Gue dateng tapi empok kagak diikut sertain Gue jadi bingung gue udah bagaimana cum ya Ya udah tuh kalo gitu abang gak usah dateng lah Gue udah terlanjur janjian sama ajarumi Ya tapi mungkin aja ajarumi itu Undang gue sebagai wakil dari pengurus RW Dan juga wakil dari keluarganya Empok Ya udah kalo engga abang dateng mah dateng aja Nggak usah dipikirin Ya maunya sih gue kagak mikirin cum Tapi kan tetep aja kepikiran Ya udah dateng dateng aja Udah aku mahangke nanti mah Ya Wah randinya nih wangi banget nih Harus kerames nih ya Habibinya mana? Di luar tadi liat bola langsung mau main bola Iya Oh ya udah dah Udah wangkong dadah Ya udah Cantik aja randinya Harus kerames ya Aduh nih Adinya Kak Rum Udah dewasa Setelah lagi dimilkin sama orang Bang Iya Bang Iya Minta Hidungannya itu Iya Nggak usah sedih kayak gitu Ah Iya Sebentar ya semuanya Bi Mimin Eh Udah usah gue aja Udah usah panggil Bimimin Biar saya saja yang kedalam Oh Makasih banyak ya Lu baru Iya Saya juga Makasih Mi Kira-kira apa yang Bobby bisa bantu Umi? Ya ampun Rob Nggak usah repot-repot Semuanya udah beres Alhamdulillah Tuh kan Bi Ami tuh kayak gak kenal Umi aja deh Umi nih kalo setiap ada cara Pasti semuanya udah beres Ya ampun Room Bukannya jago Umi tuh udah biasa Ngerus kayak begini Apalagi persiapannya udah seminggu yang lalu Tenang aja Oh iya iya Ami lupa Kan Oh iya berarti waktu pas kemarin itu Waktu Umi telpon Room Itu mamanya Terus tuh udah datang kesini Ya udah Pantesan aja Kalem Kangen 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 Makasih Terima kasih Umi Assalamualaikum Waalaikumsalam Papa masih di kantor Masih ma Tapi udah mau pulang kok Ini lagi beres-beres Syukur deh kalo gitu Memangnya kenapa ma Mama kayaknya lagi nunggu-nunggu papa ya Iya pak Mama cuma khawatir aja Khawatir kenapa ma Papa Baik-baik aja kok Enggak Bukan itu maksud mama Cuma Itu loh pak Yang tentang Kerumah Ajarumi Nanti kita jadikan Datang kerumahnya Untuk hadirin acara lamaran anaknya Apa Ya jadilah ma Itu pasti Mama kan udah janji Sama Ajarumi mau dateng Iya pak Nah kalo kita gak dateng Tentunya nanti kita jadi gak enak Iya pak Enggak Mama cuma khawatir aja Takutnya papa lupa Makanya mama telepon Tapi alhamdulillah banget Papa ternyata inget Tanpa mama ingetin lagi Hehehe Iya ma Papa inget kok Malah papa juga Masukin juga di alarm handphone papa Jadi papa tau Ini kan acara yang sangat penting banget Jadi kita gak boleh lupa ma Iya yaudah kalo gitu Mama tunggu di rumah ya Papa hati-hati di jalan Iya ma Makasih ya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Sendang yang Dzeng Beb Sendang Beb Sendang Beb Iya Salam Allah Ayo Beb Wari Ayo Beb Ayo Beb Lagi Kupang Bugono Hada apaan sih lo Seru banget Ayo Beb Rangimu Nih, liatin Nabi Bimeng bola sama Akhidara, teruju banget. GOOOOO! Ada Aki. Aki mah pura-pura gitu. Si Aki mah semangat aja. Abang, abang, abang. Oh iya, Rob. Hmm, ada yang mau Umi omongin nih sama Robi. Oh, iya Umi omongin apa? Hmm, gini lho Rob. Masalah undangan untuk lamarannya Rasel hari ini. Hmm. Sebenernya tuh Umi pengen banget ya mongong emak sekeluarga. Tapi, ya Robi tau sendiri kan ya, abang itu orangnya kayak gimana. Nah Umi gak mau kalau abang itu nanti kalau udah keluarga emak, ngomongnya jadi sembarangan. Jadi suka-suka abang, bikin kesel kan Rob. Oh. Ya, bukannya Umi seuzun ya sama abang, tapi emang keadaannya kan sering seperti itu, Rob. Ya kan, Robi kan juga tau. Iya Umi, Robi ngerti banget. Ya gak apa-apa kok. Ya, Robi rasa emak dan keluarga juga pasti ngerti kok. Wah. Ya, tapi kan Umi pengen aja lagi suasana seperti ini. Ada keluarganya emak. Oke. Kasihnya lebih sempurna kan, Rob. Tolong Robi kasih penjelasan ke emak masalah ini. Ya, jadi biar gak salah sangka gitu loh, Rob. Oh, masalah itu. Iya insya Allah Robi akan sampai ke emak masalah ini. Alhamdulillah, makasih banyak banget ya Robnya atas bantuannya. Emang gak salah deh rumah anak itu punya suami kayak Robi. Hebat. Umi mah lebay. Lebay nyatanya emang begitu, bersyukur banget. Udah. Amin, amin, amin. Insya Allah. Ayo, lagi siap-siap. Ayo, lagi siap. Ciza? Ciza? Iya, Umi. Nah, susu nene. Tidak-tenak. Ditinggal sama bundanya beres-beres. Ayo, Isya, nama-nama. Kita akan mau pesta. Ajisnya udah siap. Ciza udah siap. Ciza lagi nyap-nyapin barang-barangnya Ajvia itu. Banyak bawaan. Umi juga ngerti kalau itu, dulu tuh anak-anak rumah masih kecil, kalau udah festa atau udah pergi bentaran aja Aduh, udah kayak pindahan rumah, bawaannya segembol Eh, eh, jangan nangis, kita akan main sija Mana sijanya nih? Nih, udah nih, bisa dong Nggak mau sama Umi, nggak mau sama Umi, kenapa? Umi sih, saya Abis gimana dong Umi, kalau mau di bawah semua, perlengkapan juga juga yang repot Iya, Umi juga paham, dulu tuh masih kecil juga begitu Iya, yaudah Umi tuh masalahnya gini loh, takut kalau datangnya tuh telat kan kagak enak sama yang punya aja Cukup, ini kita... aya ya 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 Sekarang kita hilang ya? Ayo, ayo, ayo... Sini ya! Ayo, kira, bang! Ma, ini taruh di mana kuenya? Ya, taruh di situ aja, nak Aduh... Aduh, aduh, aduh... Au! Aduh... Tentul, ma... Baru gitu aja udah pegel Ma, ini kan kue, jadi bawahnya harus hati-hati. Kalau gak hati-hati jatuh gimana? Terus tuh yang domelin. Ya, habis kamu bawa kuenya kaku begitu ngejejeng gitu ya, terang pegel. Ya, enggak. Ed, apa sih, Ma? Kamu ngapain sih? Duduk, Ma. Ya, enggak ada duduk-duduk dong. Kamu mandi cepetan. Mama, kejam banget sih jadi orang tua. Anaknya mau duduk doang, enggak boleh. Parah banget. Ya, enggak bisa duduk-duduk, nak. Eh, kamu tahu kan? Kalau kamu mandi, kamu lama. Ya kan? Kalau waktunya mepet, kita pasti telat. Kamu lihat tuh sekarang udah jam berapa. Udah cepet mandi ya, sayang. Ya, sebentar, Ma. Duduk doang. Pukul ini, Ma. Ya, enggak bisa, sayang. Kamu dengar Mama dong, nak. Kamu jangan ngebantah terus. Dia enggak usah duduk-duduk lagi. Mandi. Iya, Momo. Ceret banget sih, Ma. Katanya udah mau nikah. Tapi kelakuannya masih begitu aja. Nanti kalau punya istri, terus istrinya ngasih tahu kamu, kamu enggak mau dibilangin, enggak pasti tiap hari kamu bisa berantem. Iya, Mama. Jangan marah dong, Ma. Ya, mudah berani istrinya. Enggak kayak Mama bawelnya. Tuh, matain Mama cerewet, kan? Enggak, bercanda, Mama. Udah, udah, cepet. Eh, mandi-mandi deh. Oke, Mama cantik. Jangan marah ya. Udah enggak usah nanya Mama marah atau enggak cepat kamu mandi. Udah lelet kalau mandi. Eh, enggak, Mama. Oh, iya, Mas Satu. Ada apa lagi sih, ah? Eh, terus tuh boleh enggak ajak temen? Temen siapa, Coba? Ya, temen kantor juga sih, Ma. Robi kenal juga kok. Jadi, ya orangnya sih baik. Jadi, ya biar temennya aja harus itu di situ. Jadi enggak kaku. Habisnya orang tua semua. Tua-tua. Enggak kan? Kalau menurut saya Mama sih boleh ya. Jadi, malah tambah rame. Dan kamu tahu kan keluarga Mama bukan keluarga besar, ya? Oke. Lagi, cepet-cepet. Ya udah. Oke, asik. Makasih ya, Mama. Kalau gini baru Mama. Baik. Dadah. Eh, kalau ada maunya aja begitu. Tunggu bentar ya. Apa nelfon dulu nih ya? Sipa. Rastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Calon bapak direktur teknik. Hmm, mulai-mulai ngeledekin. Ngeselin banget sih. Apa kabar, Bro? Hah, tumben nelfon. Lu seujuan aja sama gue. Kalau gue nelfon, pasti ada apa-apanya. Orang enggak ada apa-apaan. Kok gue menelepon aja? Enggak mungkin lu enggak ada apa-apa terus nelfon gue. Iya kan? Enggak mungkin juga lu kangen sama gue. Idih, amit-amit. Ya Allah, manajer apaan sih ini kayak gini. Ah, ngeselin banget. Lu mau gue cowokan. Ya makanya apaan? Oh iya, jadi gini. Gue mau tanya nih sama lu nih. Ntar sore, lu ada acara mau keluar enggak? Ya enggak ada sih. Alhamdulillah, hirafilalamin. Alhamdulillah. Ini ada apaan sih? Bikin gue penasaran aja. Lu mau enggak nemenin gue? Penting nih, nemenin. Nah, bener kan? Lu kangen sama gue ternyata. Ya Allah, ya lu bener-bener gue serius ini. Bukan masalah kangen atau enggak. Nyebelin banget sih lu gue serius. Yaudah nemenin apaan, kemana? Lagi nih, Lo masih inget kan yang waktu itu gue ngomong yang serius banget tuh sama lu sama bos Robby. Ingat enggak? Soal lu mau ngelamar adik iparnya Robby. Nah, bener banget. Yoi, cakep. Aduh, ternyata bukan muka lo aja yang tua. Tapi ya untungnya daya ingat lu masih bagus. Iya, begitu betul. Gue belum pikun, keles. Yaudah, terus gimana? Ah, lu mau temenin gue apa enggak? Eh, lu tau gak ini yang gue ngomongin sama lu? Ini jalur VIP, undangan khusus. Lu bersyukur lu, gue ajakin. Hmm, gimana ya? Mau gak ya? Aduh, ya Allah. Yoi, lu kenapa soal jual mahal banget sih hidup lu? Oke, oke. Please, gue mohon. Gue minta tolong bangun sama lu supaya temen gue nanti ke acara lamaran gue. Yaudah, oke, oke, oke. Ya, tapi jam berapa? Kan gue harus ngasih tau Romlah dulu. Enggak mungkin gue kesana sendirian. Insya Allah, mbak, udah maghrib. Ajeggir, nepet banget bro. Lu mah ngajak ribut. Eh, siapa yang ngajakin ribut? Gue itu ngajakin lu untuk temenin gue lamaran. Aduh, pokoknya gue gak mau tau deh. Lu kan deket tinggal aja dari situ. Pokoknya nanti kalau gue udah di daerah sekitar kampung Nuku, lu buat telfon. Pokoknya sebelum maghrib, kalau perlu lu udah siap-siap, ya lu harus temenin gue, titik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, iya. Waalaikumsalam. Ini kebiasaan ya, anak. Terima kasih telah menonton.